Apakah sudah ada nih dari Kemdikbud program-program yang digulirkan yang dinilai mampu mengatasi tantangan-tantangan yang tadi Mas Doni bilang? Ya kalau saya melihat Kemdikbud ini kan mencoba mengatasi ya banyaknya pengangguran yang ada yang terjadi di tingkat SMK karena memang lulusan SMK itu menyumbangkan paling tinggi pengangguran terdiri di Indonesia maka pemerintah kan membuat semacam namanya program SMK unggulan tetapi yang menjadi persoalan adalah SMK-SMK kita selama ini itu tidak dikelola dengan baik sehingga meskipun ada program-program sekolah unggulan misalkan SMK unggulan ada yang tahun kemarin itu dilibatkan 895 sekolah SMK yang mengerjakan di 7 sektor nah masalahnya adalah pilihan-pilihan sektor ini pun itu juga akan terkait dengan keberhasilannya karena sektor-sektor yang dipilih kementerian itu misalkan ada di bidang ekonomi kreatif permesinan, konstruksi, hospitality, service, maritim, pertanian, dan kerjasama luar negeri nah disini selama masa pandemi yang bisa bekerja bergiat itu tentu di sektor ekonomi kreatif terutama yang teknologi terkait dengan DKV desain, kemudian aplikasi, coding, programmer itu akan masih bisa mereka memperoleh pekerjaan anak-anak ini begitu lulus dari SMK tetapi yang terkait dengan misalkan maritim, pertanian, lalu konstruksi itu pasti akan sulit karena mereka tidak akan bisa turun ketika situasi pandemi itu masih terjadi medcom.id a part of Media Group Network Terima kasih telah menonton!